Halo anak-anak, ketemu kembali bersama Miss Maria pada pelajaran matematika yaitu operasi hitung satuan waktu bagian kedua ya Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya Yaitu tentang pembagian waktu wilayah yang ada di Indonesia Jadi di Indonesia itu ada pembagian waktu sesuai dengan letak wilayahnya Nah, perhatikan ini ada WIB, waktu Indonesia bagian barat WITA, waktu Indonesia bagian tengah WIT, waktu Indonesia bagian timur Kalau kalian perhatikan, kalau di WIT itu pukul 5, di WITA itu pukul 6 Dan di WIT itu pukul 7 Jadi perbedaan waktunya, WIB dengan WITA itu 1 jam WITA dengan WIT itu 1 jam Kalau WIB dengan WIT itu 2 jam Oke, bagian-bagian manakah yang termasuk WIB? Yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah Bagian-bagian wilayah yang termasuk WITA Itu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, dan NTB, dan Sulawesi Kemudian yang termasuk WIT yaitu Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, Papua Kalau kalian sudah mengatakan pembagiannya Mari kita lihat contoh berikut ini Contoh yang pertama Sesuai dengan pembagian tadi Ini ada contoh Di WIB itu pukul 7, WITA pukul 8 WIT itu pukul 9 Kalau yang diketahui di sini WITA 14 Pukul 14 atau pukul 2 Di WIB itu kita tinggal kurangi 1 jam Yaitu pukul 13 atau jam 1 Dan di WIT kita tinggal tambah 1 jam Pukul 15 Kalau yang diketahui di WIT Pukul 9.30 WITanya berarti kita kurangi 1 jam Yaitu 8.30 Di WIB kita kurangi dari WITanya 1 jam 7.30 Nah, kali ini yang kita bahas adalah Soal cerita Yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari Berikut contohnya Nina dan keluarga akan pergi ke rumah nenek di Bali Nina berangkat dari Jakarta Pukul 9 WIB Mereka akan menempuh perjalanan lewat jalur udara Lama perjalanan mereka sekitar 4 jam Pukul berapa Nina tiba di rumah nenek? Perhatikan perbedaan waktu wilayahnya ya anak-anak Kalau soal cerita kita harus tulis diketahuinya Diketahui kita bisa lihat dari soal tersebut Waktu berangkat pukul 9 WIB Lama perjalanan adalah 4 jam Kemudian apa yang ditanya Pukul berapakah Nina tiba di rumah nenek? Nah, dari situ kita bisa menjawab Karena yang ditanya adalah waktu tiba Jadi caranya adalah Waktu berangkat ditambah dengan lama perjalanan Nah, karena dia berangkatnya jam 9 Ditambah 4 itu adalah 13 feet WIB ya Dia dari Surabaya termasuk WIB Nah, pukul 13 waktu Indonesia Barat Jika kita bawa ke WIB berarti ditambah 1 Jadi, Nina tiba pukul 14 WIB di rumah nenek Bisa anak-anak? Jadi harus teliti ya dalam mengerjakan soal cerita Kemudian yang nomor 2 Contoh kedua Donnie mulai bermain volley bersama teman-temannya pukul 14.30 Jika mereka selesai pukul 15.45 Berapa lama mereka bermain volley? Nah, diketahuinya adalah Mulai bermain pukul 14.30 Selesai bermain pukul 15.45 Yang ditanya apa? Berapa lama mereka bermain volley? Kita bisa jawabnya Lama bermain sama dengan Selesai bermainnya pukul berapa Dikurangi mulai bermain pukul berapa Nah, kita bisa menghitung susun Dari menitnya dulu ya 45 dikurangi 30 adalah 15 Kemudian 15 kurangi 14 adalah 1 Dibacanya 1 jam 15 menit Jadi, lama mereka bermain volley adalah 1 jam lebih 15 menit Bisa anak-anak? Di contoh yang kedua ini Kita masuk ke contoh yang ketiga Seorang tukang harus memasang 100 keramik pada sebuah ruangan Ia memerlukan 3 menit Untuk memasang setiap keramik dengan rapi Saat memasang keramik tersebut Ia memerlukan waktu 1 jam Untuk istirahat Jika ia memulai memasang pukul 7.30 Pukul berapakah pekerjaannya selesai? Yang diketahui kita tulis terlebih dahulu Harus memasang 100 buah keramik Setiap memasang perlu waktu 3 menit Mulai pekerjaan pukul 7.30 Waktu untuk istirahat adalah 1 jam Apa yang ditanya? Pukul berapakah pekerjaannya selesai? Kita langsung jawab ya Lama waktu memasang Sama dengan banyak keramik Kali waktu memasangnya Banyak keramiknya adalah 100 Kemudian waktu untuk memasang tiap keramik Adalah 3 menit Jadi 100 x 3 hasilnya adalah 300 menit Atau jika kita ubah menjadi jam Jadinya 5 jam Karena 300 dibagi 60 Hasilnya 5 jam Selanjutnya Selanjutnya Waktu selesai pukul berapa? Itu cara mencarinya adalah Lama memasang keramiknya Yang kita sudah temukan ini 5 jam Waktu mulai adalah 7.30 Waktu istirahat adalah 1 jam Jadi seperti ini 7.30 ditambah 5 Itu hasilnya 12.12 jam 30 menit Kita tambahkan lagi waktunya istirahat Itu adalah 13.30 Jadi Pekerjaan selesai pukul 13.30 Sampai disini anak-anak bisa paham kan? Kalau sudah paham Kalian bisa mencoba Latihan soal Di buku modul matematika kalian Latihan 1 halaman 17 Nomor 3 yang A dan B saja Nomor 3 yang A dan B saja Dan nomor 4, 5, 6, 7 Itu coba dikerjakan Jika ada pertanyaan Untuk anak-anak yang kelas 5A Bisa menghubungi Mister Yohan Untuk anak-anak 5B Bisa menghubungi Miss Maria Baiklah Terima kasih anak-anak sudah Menyimak video pembelajaran ini Tetap semangat belajar ya Jangan lupa Jaga kesehatan Dan jangan lupa juga Harus menjaga Kebersihan diri kalian sendiri Sampai jumpa Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!